Intro Selamat malam pemirsa, saya Aryo Ardi kembali menjumpai Anda dalam Talk to iNews Pemirsa gugatan dari sejumlah kelompok masyarakat Jakarta terhadap keputusan Pemprov DG Jakarta yang mengizinkan pembangunan pulau-pulau di Teluk Jakarta akan segera memasuki sidang putusan Pihak penggugat maupun tergugat sama-sama yakin Majlis Hakim, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akan memenangkan mereka Namun sebelum kita membahas lebih lanjut jelang sidang putusan tersebut kami terlebih dahulu akan menyampaikan perkembangan berita lainnya Pemirsa Wakil Ketua KPK Saud Sitomorang telah meminta maaf atas pernyataannya yang dinilai melecehkan PB Himpunan Mahasiswa Islam Namun penyidikan kasus tersebut terus berjalan dan hari ini Bares Krim Mabes Polri memeriksa Ketua Umum PBHMI Setelah beberapa pekan lalu PBHMI melaporkan Saud Sitomorang kini pihak PBHMI menjalani proses penyidikan Sedikitnya ada 16 pertanyaan yang mengarah pada materi ajar dalam PBHMI Meskipun Saud Sitomorang telah menyampaikan permintaan maaf namun organisasi yang berdiri pada 5 Februari 1947 ini tak akan menempuh jalur damai Pihaknya kecewa akan pernyataan Saud Sitomorang yang menjeneralisir terdugaan sikap korupsi dalam tubuh PBHMI Kenapa mestinya Pak Saud harus langsung menyebut oknum Nah kalau langsung menyebut oknum saya kira gak ada masalah malah pernyataan itu kita akan support Pak Saud bahwa ketika ada oknum kadir HMI dan melakukan tindakan kejahatan tindakan korup atau seraka maka oknum itu akan kita pernyataan Saud itu kita akan support tapi sebaliknya malah menjeneralisasi seolah-olah yang pernah mengikuti LK1 itu adalah jahat makanya kami sayangkan kepada Pak Saud mestinya kalau ada oknum kadir atau alumni yang melakukan tindakan itu sebut saja itu gak ada masalah langsung malah HMI akan mendukung Pak Saud Laporan ini bermula saat wawancara Saud Sitomorang di sebuah stasiun TV swasta yang menyatakan bahwa anggota HMI sering korupsi dan jahat saat menjabat Pernyataan ini menimbulkan reaksi keras dari seluruh kadir dan alumni HMI hingga Saud Sitomorang dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 310 KUHP tentang informasi dan transaksi elektronik dari Jakarta Randu Dahlia, Jamie Jasin, MNC Media memberitakan Pemirsa pengadilan negeri Jakarta Selatan hari ini menggelar sidang pra-peradilan gugatan yang dilayangkan Fahri Hamzah terhadap partainya sendiri yang ini Partai Keadilan Sejahtera Meski sempat diundur menjadi pukul satu siang sidang perdata tuntutan Fahri Hamzah terhadap Partai Keadilan Sejahtera ini tetap berjalan lancar Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Mada Sutrisna pada hari ini mengagenakan pembacaan jawaban atas gugatan Fahri Hamzah oleh pihak tim kuasa hukum DPP-PKS Dalam gugatan setebal 93 halaman yang dibacakan dalam waktu 93 menit ini tim kuasa hukum DPP-PKS menegaskan gugatan yang diajukan oleh Fahri Hamzah keliru dan cacat formil Pribadi masing-masing orang Pak Hidayat, Pak Soewi Wiliman, Pak Saadi atau menggugat partai Jadi putusan yang kemudian sampai pada putusan Majelis Hakim menjatuhkan pemberhentian semua jenjang keanggotaan partai bagi Fahri Hamzah itu adalah putusan organisasi jadi bukan putusan orang per orang tapi di lain pihak kemudian dia mengatakan ini adalah sikap pribadi kami selaku penggugat, menggugat orang per orang oknum-oknum DPP-PKS ini tidak konsisten Menjawab materi jawaban tim kuasa hukum PKS terhadap gugatannya yang ditujukan terhadap beberapa petinggi PKS bukanlah tidak beralasan Menurut Fahri, yang bertindak dalam pengambilan keputusan pemberhentian dirinya dilakukan oleh orang perseorangan dan bukan partai Ia bahkan mengatakan adanya upaya yang dilakukan untuk menghukum dirinya dalam proses yang tidak wajah Ya karena yang bertindak itu kan persona ya kan Oknum ya kan Tetapi kalau mereka bertindak atas nama partai ya faktanya demikian Tapi untuk tidak mengatakan bahwa lembaga tidak berbuat salah Saya cuma mau mengatakan lembaga tidak berbuat salah Ini ada segelintir orang memakai nama lembaga untuk berbuat salah Menyusun aturan seenaknya dipakai untuk menghukum saya Membuat proses peradilan seenaknya untuk menghukum saya Peradilannya dirangkap-rangkap Sidang pun berakhir pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan akan dilanjutkan dua pekan depan dengan agenda jawaban penggugat Dari Jakarta Faris Al-Hasani Aryadin Alfa Emisi Media memberitakan Pemirsa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM memberikan rekomendasi mediasi kepada Bupati Tangerang Banten terkait dengan rencana penggusuran warga yang tinggal di wilayah dadap Tangerang Komnas HAM telah mengirimkan surat rekomendasi mediasi kepada Bupati Tangerang 18 Mei 2016 Melalui surat tersebut Komnas HAM meminta klarifikasi serta meminta Bupati Tangerang untuk menunda pengusuran yang tadinya akan dilakukan pada 19 Mei lalu Komnas HAM juga meminta penertiban dilakukan tanpa harus mencederai hak-hak warga setempat Dan apabila dalam 30 hari sejak diterimanya surat rekomendasi oleh Bupati Tangerang tidak ada mediasi dengan warga maka Komnas HAM akan mengambil langkah lain sesuai kewenangan yang dimilikinya Sementara itu pasca surat peringatan kedua yang diturunkan sejak bulan lalu warga masih menunggu keputusan Bupati Tangerang bahwa batas pengosongan hanyalah kawasan lokalisasi bangunan lokalisasi pun sudah dibongkar dan penghuninya sudah meninggalkan lokalisasi dadap sejak SP1 diturunkan warga ingin menunggu keputusan yang mutlak tanpa adanya ancaman pengosongan dan pengusuran dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Tangerang sejak terjadinya luncuran awan panas yang terjadi Sabtu pekan lalu yang menewaskan 7 orang warga hari ini aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara menurun namun pagi tadi sempat terjadi letusan yang sifatnya kecil gas hari tadi aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara hanya terjadi satu kali eropsi kecil dengan tinggi letusan 100 meter namun tingkat kegempaan Gunung Sinabung terbilang meningkat karena masih terutamnya gempa tektonik dalam frekuensi yang rendah dan pihak PVMBG terus mengimbau warga untuk tidak memasuki ataupun beraktivitas di zona berbahaya karena meskipun sedang tidak bergejolak namun Gunung Sinabung bisa melutus dan juga meluncurkan awan panas kapan saja tanpa diketahui waktu pastinya dan untuk mengetahui kondisi terbaru di Kabupaten Tanah Karo malam ini pasca terjadinya letusan yang disertai luncuran awan panas pada Sabtu, sore, pekan lalu dan menewaskan 7 orang warga kami akan bergabung dengan reporter kami dari Biro Medan Sumatera Utara Giska Pasaribu Giska, kondisi terakhir malam ini seperti apa di Kabupaten Tanah Karo? hingga saat ini ratusan masyarakat Kabupaten Karo yang tinggal di desa yang berada di sekitaran kaki Gunung Api Sinabung masih bertahan di lokasi pengungsian yang sudah disediakan oleh pemerintah setempat di sejumlah lokasi yang berada di Kabupaten Tanah Karo Aryo, saat ini saya melaporkan langsung dari posko pengungsian Katolik Paroki di mana di posko pengungsian ini terdapat 90 pengungsi korban Gunung Api Sinabung sementara sebagian besar warganya masih bertahan tinggal di desa yang berada di kaki Gunung Api Sinabung Aryo, saat ini juga sudah berada bersama saya salah satu pengungsi Sinabung Bang Henry Pandia Bang Heri, apa kabar Bang Heri? Baik Bang Heri sudah berapa lama tinggal di posko pengungsian Bang? Hampir setahun Hampir setahun ya? Hampir Selama tinggal di sini apakah ada lagi fasilitas yang dibutuhkan? Ada, Bu Seperti apa Bang? Seperti bantuan kan Bantuan itu kurang apalah kurang diperhatikan gitu Macam anak sekolah gitu kan agak-agak agak-agak tersendat-sendat lah Baik Bang Heri Nah terkait kejadian erupsi Sinabung yang kita juga tidak tahu kapan berakhirnya harapannya kepada pemerintah seperti apa Bang? Harapan kami supaya Sinabung cepat aman supaya kami pengungsi dari Tiga Pancur cepat balik kampung supaya pemerintah agak biar diperdulikan pengungsi khusus pengungsikan macam pendidikan sekolah itu kurang diperhatikan Baik Bang Heri terima kasih untuk waktu dan informasinya Ya pemirsa erupsi Sinabung sendiri memang menjadi dilema bagi pengungsi dari korban gunung api Sinabung karena di satu sisi mereka harus bertahan di posko pengungsian sementara mereka juga harus mencari nafkah untuk menghidupi diri mereka sendiri dan juga keluarganya sementara itu dapat kami sampaikan kembali ke Anda Aryo Ya pemirsa itulah laporan Giska Pasaribu report kami dari Biro Medan Sumatera Utara dari lokasi pengungsian korban letusan gunung Sinabung di Kabupaten Karo Sumatera Utara Dan pemirsa sidang gugatan kelompok masyarakat terhadap keputusan Pemprov DKI Jakarta yang mengizinkan pembangunan pulau-pulau buatan atau pulau reklamasi Teluk Jakarta akan segera memasuki sidang putusan Penggugat dan tergugat sama-sama yakin Hakim PT UN akan memenangkan mereka Seperti apa selengkapnya Tokto Anyus akan segera kembali Terima kasih